Komisi 2 DPRD Tabalong menilai peningkatan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Tabalong perlu dilakukan agar mempercepat geliat pertumbuhan ekonomi Tabalong melalui sektor UMKM. Dan guna terlaksananya program itu, Komisi 2 DPRD Tabalong merasa perlu menambah anggaran APBD yang dialokasikan pada Dinas Kooperasi dan UKM Tabalong. Pasalnya, dana 1,6 miliar rupiah yang dianggarkan di SKPD Bersangkutan masih rendah. Kita akan menyetujui, kita akan mendorong dan juga mendukung dari Dinas Kooperasi dan UKM itu melakukan program. Tetapi dalam program ini perlu ada kajian, ini dalam langkah konkretnya bagaimana, dan juga langkah kedepannya untuk pengembangan kooperasi bagaimana, dan juga pengembangan UKM bagaimana. Melalui pengembangan UKM tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi manajemen bisnis pelaku UKM, sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing dan mempertahankan usahanya. Hendri Yanni, TV Tabalong, melaporkan.